Intro Saudara-saudari seiman selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian pada hari ini dimana gereja merayakan pesta Santo Diakon Laurentius Ada pepatah latin yang mengatakan Nemo dat quat non habit yang artinya tak seorang pun yang bisa memberi jika ia tidak memiliki sesuatu Nah Santo Laurentius merenungkan bahwa di dalam gereja harta yang paling utama yang paling besar itu bukan hal-hal yang dimiliki secara manusiawi atau harta yang dimiliki misalnya uang atau benda-benda gereja tetapi harta yang paling besar bagi gereja menurut Laurentius adalah orang-orangnya jemaatnya terutama mereka yang miskin sehingga ketika Laurentius dikejar-kejar untuk menyerahkan harta gereja dia mengumpulkan orang-orang miskin dan menunjukkan kepada orang-orang yang ingin merampas harta gereja dengan mengatakan lihatlah inilah harta gereja inilah orang-orang miskin itu pada hari ini Injil dan juga bacaan-bacaan untuk renungan di pesta Santo Laurentius mengajak kita orang-orang Kristen, orang-orang Katolik untuk menabur kebaikan agar bisa menuainya juga orang-orang yang menabur kebaikan adalah orang-orang yang menyadari bahwa di dalam hidup ini kita perlu menumbuhkan sesuatu Tuhan memberikan kita benih, memberikan talenta apa saja entah itu kecerdasan, entah itu usaha, entah itu kesempatan, entah itu barangkali keluarga entah itu warisan, macam-macam banyak hal yang diberikan Tuhan sebagai modal di dalam hidup semoga karena kesadaran bahwa harta yang terbesar adalah pribadi-pribadi atau orang-orang atau manusia-manusia yang ada di sekitar kita menjadi tanggung jawab kita anak-anak orang-orang yang kita cintai semua harta ini akhirnya diabdikan untuk mencintai dan mengasihi manusia lain seperti Laurentius cintailah sesamamu dengan menggunakan apa yang kamu miliki dan apa yang kamu miliki adalah sesuatu yang dapat kamu memberikan kepada sesamamu yang engkau cintai itu Tuhan memberkati Tuhan memberkati